Nah akhirnya dari rapat tersebutlah kasus Edith Tansil ini mulai terungkap. Nah di saat itu Edith Tansil langsung dijemput dan dibawa ke pengadilan Jakarta Pusat dan terbongkarlah kalau sudah terjadi pembobolan uang negara sebesar 430 juta USD. Seperti yang kita tahu ya geng, di negara kita ini permasalahan yang paling sulit diberantes dan ya paling berlikaliku lah gitu ya problemnya adalah permasalahan korupsi. Banyak para koruptor yang terlihat hukumannya itu lebih ringan daripada pelaku-pelaku kriminal lainnya. Ya katakanlah kayak seseorang yang mencuri, seseorang yang melakukan tindakan kejahatan, kekerasan gitu ya. Kayaknya hukumannya berat-berat banget. Tapi untuk seorang koruptor di negara kita kayaknya banyak sekali celahnya gitu kan yang membuat para koruptor itu hukumannya terasa lebih ringan. Bahkan jauh lebih ringan. Nah lalu timbul satu pertanyaan. Apakah di Indonesia ada pelaku koruptor yang tidak pernah tertangkap bahkan sampai saat sekarang ini? Jawabannya banyak. Karena kenapa? Banyak yang masih belum ketahuan. Nah tapi bagaimana misalnya seorang koruptor yang aksi korupsinya udah ketahuan, udah sempat masuk penjara, terus tiba-tiba lolos karena berhasil meloloskan diri dan sampai saat sekarang ini keberadaannya tidak diketahui. Nah ini ada satu kisah nih. Mungkin kalian sudah familiar dengan nama ini. Tapi untuk kali ini gue bakal bercerita sisi lain atau sisi yang jauh lebih dalam tentang background orang ini. Yang mana gue sendiri setelah tahu dia siapa itu cukup tercengang. Nah nama orang ini adalah Edi Tansil. Nah Edi Tansil ini adalah seorang koruptor yang berhasil membobol atau melakukan korupsi sebesar 1,3 triliun rupiah terhadap bank yang bernama Bang Bapindo. Dia sempat ditangkap lalu berhasil melarikan diri dan hilang tanpa jejak sampai saat sekarang ini. Nah bagaimana kisah selengkapnya tentang Edi Tansil ini langsung aja kita bahas di Permisi. Peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelumnya kita bahas dulu secara singkat profil dari Edi Tansil. Edi Tansil merupakan seorang keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Tentunya dia memiliki nama Tionghoanya yaitu Tan Cufwan. Nah tetapi karena di masa Orde Baru dulu nama Tionghoa itu banyak diincar dan juga dilarang gitu ya. Akhirnya dia lebih dikenal dengan nama Indonesianya yaitu Edi Tansil. Dia ini lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 2 Februari tahun 1953. Nah tapi entah gimana ceritanya di paspornya dia itu tertulis dia itu lahir 1943 beda 10 tahun. Entah itu memang sengaja dipalsukan atau mungkin itu hanya sebuah error. Perlu kalian ketahui ya geng Edi Tansil ini keluarga besarnya itu sangat terkenal di Cina sana. Di negara Cina sana keluarganya sangat terkenal. Kampung halaman Edi Tansil yaitu di Fuking Provinsi Fujian dan orang-orang di sana mengenal Edi Tansil ini adalah seorang anak rantau dari Cina yang tinggal di Indonesia dan sukses. Keluarganya dikenal kaya raya dan juga dermawan. Citra ini dibangun oleh keluarganya yaitu keluarga Tansil sejak pertengahan tahun 1980-an. Bahkan ya di situs resmi pemerintah Fuking China menyebutkan sifat dermawan ini membuat keluarga Tansil sering diundang untuk bertemu dengan pejabat tinggi di Beijing. Mulai dari Perdana Menteri yaitu Li Peng dan sekjen Partai Komunis Cina bernama Jiang Zemin dan Menteri Luar Negeri Qian Kichen sampai keluarganya juga dekat dengan pemimpin Cina yaitu Xi Jinping. Nah di sini udah dapat ya bayangannya ya geng dia itu tidak hanya besar namanya di Indonesia tapi di negara sekuat negara Cina keluarganya juga terkenal. Jadi kita bisa memperkirakan ya bagaimana super powernya keluarga Tansil ini. Dari beberapa sumber dikatakan Edi Tansil ini sempat berkuliah di salah satu universitas ternama yang ada di Singapura. Namun dia nggak selesai kuliah di sana dia lebih memilih untuk langsung terjun ke dunia bisnis. Sepak terjang Edi Tansil di Indonesia itu pertama kali pada tahun 1970-an dia bersama ayahnya yang bernama Harry Tansil atau nama Cinanya Tante Hoat itu mulai merintis usaha perakitan Beca. Karena di masa itu Beca merupakan salah satu transportasi yang diminati oleh masyarakat. Belum kayak sekarang ada mobil dan motor. Di saat itu bisnis mereka itu cukup berkembang pesat karena bisnis di bidang transportasi memang menjanjikan. Lambat laun setelah kemajuan teknologi Edi Tansil itu semakin mengembangkan bisnisnya dan mulai merambah ke dunia motor. Dan dia mengambil alih perusahaan perakitan motor bermerek Kawasaki. Dan di zaman itu sebenarnya masyarakat Indonesia sudah lebih dahulu mengenal yang namanya Suzuki dan Honda. Nah ini dua brand yang cukup tua di Indonesia. Nah selain mengelola merek Kawasaki Edi Tansil juga memegang merek bajai. Nah jadi kalau kita lihat banyaknya bajai di Jakarta nah itu salah satu pengusaha besarnya atau pemasuk besarnya adalah Edi Tansil. Tiba-tiba nih geng di saat lagi jaya-jayanya Gubernur Jakarta yang di saat itu dijabat oleh Bapak Ali Sadikin mengeluarkan larangan untuk pengoperasian bajai. Dan hal ini membuat bisnis Edi Tansil sedikit goyang. Ditambah lagi sayap bisnisnya yang lain yaitu perakitan Kawasaki itu juga tidak terlalu maju karena dikalahkan oleh pamor Suzuki dan Honda. Akhirnya pada tahun 1980-an usaha Edi Tansil itu mengalami kebangkrutan geng. Nah tapi walaupun sudah mengalami kebangkrutan usahanya itu tidak sampai kolaps alias tidak sampai tutup permanen. Nah Edi Tansil ini memiliki usahanya yang lain yang dapat dia selamatkan yaitu PT Materindo Supra Metal Works sebuah pabrik penghasil cetakan baja yang nantinya perusahaan tersebutlah yang akan membuat Edi Tansil benar-benar kaya raya. Lalu Edi Tansil juga membuka sebuah usaha perakitan motor lainnya namanya yaitu Tunas Bekasi Motor Company sesuai namanya pabrik ini terletak di daerah Bekasi. Bisnis Edi Tansil yang ini bisa dikategorikan sukses geng. Nah namun kabarnya bisnis yang terletak di Bekasi ini itu dijalankan Edi Tansil dengan cara yang curang. Edi Tansil itu menyelundukkan komponen-komponen motor yang nantinya dirakit menjadi sebuah motor bermerek bintang terang atau yang lebih kalian kenal Binter. Pasti pernah lah kalian lihat motor Binter itu setelahnya klasik, benar-benar gagah gitu. Nah itu merupakan sebuah bisnis curang dari Edi Tansil. Dan di PT Tunas Bekasi Motor Company ini juga motor bajai itu dirakit. Nah lalu singkat cerita pada tahun 1983 Edi Tansil kembali membangun bisnis baru. Tetapi kali ini bisnisnya itu berbeda. Kali ini dia coba merambah ke bisnis pembuatan minuman keras yaitu bir cap kunci. Nah di saat itu dia menggandeng perusahaan asal Jerman yang bernama Bexbeer. Berpusat di Bremen, Jerman dan Edi Tansil membawanya ke Bogor. Di saat itu Bexbeer ini memang sedang populer-populernya di Eropa. Dan bahkan menguasai pasar bir yang ada di Amerika Serikat. Nah Edi Tansil tuh berhasil membawa brand tersebut ke Indonesia geng. Bayangin tuh. Berarti kan besar sekali pengaruh dia. Di saat itu Edi Tansil menghabiskan sekitar 2 miliar rupiah sebagai modal awal dan mendirikan sebuah PT yang bernama PT Rimba Subur Sejahtera. Dan berkongsi dengan Kusno Ahzan Zain yang mana dia merupakan seorang pensiunan mayor jeneral Angkatan Laut dan mereka berdua menjalankan bisnis bir tersebut. Nah 2 miliar di zaman itu udah gede banget ya geng ya. Ya kalau sekarang 2 miliar untuk mendirikan sebuah perusahaan besar nggak ada apa-apanya, nggak akan cukup gitu kan. Untuk membangun bisnis bir ini Edi Tansil benar-benar mempertaruhkan semua yang dia punya karena dia sangat yakin dengan kesuksesan bisnis barunya ini. Dan keyakinan Edi Tansil ini benar-benar terwujud yang dimana bisnis birnya ini dikenal memiliki pabrik tercanggih di Asia Tenggara. Namun walaupun pabriknya cukup canggih tapi penjualan dari bir cap kunci ini tidak begitu mulus dan tidak begitu laku. Pada bulan November tahun 1986 bir cap kunci ini mulai diproduksi. Namun karena kalah saing dengan brand lain akhirnya mereka harus berhenti produksi pada tahun 1988. Dan bir cap kunci ini tutup permanen. Nah di saat itu mesin dari pabrik birnya tersebut masih ada belum dijual oleh Edi Tansil. Dan di saat itu Edi Tansil masih sangat yakin kalau dia bisa sukses di bisnis birnya tersebut. Yang mana akhirnya mesin dari pabrik bir tersebut dia bawa ke kampung halamannya di Fujian, China. Sesampainya di China dia mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Putian Golden Key Brewery Co. Nah lokasi dari pabriknya ini terletak di daerah industri Sialin Distrik Chengxiang. Di masa itu Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik dengan China. Tapi hal tersebut bukan sebuah halangan untuk Edi dan ayahnya. Karena memang mereka sudah sering mundar-mandir pulang ke kampungnya tersebut sejak dari tahun 1981. Dia dengan mudah mendirikan pabriknya di Fujian karena memang di saat itu Fujian sedang membutuhkan investasi asing agar daerah tersebut bisa lebih berkembang. Dan pada saat itu daerah Fujian dipimpin oleh gubernur Xi Jinping yang sekarang justru menjadi presidennya China. Nah jadi di saat itu Edi Tansil berserta dengan keluarganya dengan Xi Jinping itu sangat dekat. Jadi ibaratkan kayak kalian pengusaha nih pengen buka usaha di suatu daerah. Otomatis kalian harus berhubungan dengan pemerintah setempat yaitu wali kotanya atau mungkin bupatinya atau gubernurnya. Nah di saat itulah mereka memiliki jaringan yang cukup erat cukup dekat dan cukup kuat dengan Xi Jinping. Apalagi sekarang ketika Xi Jinping sudah menjadi presiden. Saat membangun pabrik bir ini Edi ini melakukan kongsi dagang dan berbagi saham dengan pemerintah Kabupaten Putian. Dan dia mendirikan pabriknya di lahan seluas 40 hektare yang mana lahan tersebut adalah milik negara. Dan Edi menjalin hubungan kerjasama dengan Big Beers yang mana dia diberikan keuntungan untuk memegang lisensi produk Big Beers di kawasan Asia Pasifik. Yang akhirnya produksinya melayani pasar internasional. Jadi makin meledak makin kaya raya di saat itu. Saking suksesnya dia menjalankan bisnis bir, dia sampai-sampai dijuluki sebagai Bapak Birnya Fujian. Jadi bisa disimpulkan, ini orang berangkat dari Indonesia, buka usaha di Cina, lalu dikenal sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh di daerah Fujian, Cina. Lalu singkat cerita, karena bisnis birnya sudah berjalan lancar, sudah autopilot, dia membangun bisnis baru lagi nih geng. Kali ini, Edi mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT Golden Key Group yang bergerak di bidang petrokimia. Namun untuk kali ini, perusahaan tersebut tidak didirikan di Cina, tapi melainkan dia dirikan di Indonesia. Nah lalu disinilah, awal mula kasus korupsinya akan dimulai. Perusahaan yang baru dia dirikan ini, mengajukan kredit ke Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Kredit ini sendiri dimulai pada tahun 1991 geng. Dan semakin lama, terus menerus mengalami pemengkakan hingga mencapai 1,3 triliun rupiah pada tahun 1994. Lalu dari beberapa isu yang beredar, mengapa dia sampai bisa mendapatkan pinjaman sebesar itu, itu gara-gara dia dekat dengan salah satu anak presiden masa pemerintahan Orde Baru yang berinisial T. Dan selain dekat dengan anaknya presiden, dia juga dikabarkan menjalin kedekatan dengan Sudomo, yaitu Menko Pulhukam di masa itu, yang juga sebagai tangan kanan presiden masa Orde Baru. Nah, lalu dia juga dekat dengan Menteri Keuangan, yaitu JB Sumarlin. Perjalanan korupsi Edith Tansil pun baru saja dimulai. Nah, lalu bagaimana ceritanya? Korupsi yang dilakukan oleh Edith Tansil ini, mulai terungkap. Sekarang kita bahas tentang terungkapnya kasus tersebut. Kasus korupsi Edith Tansil ini, pertama kali terungkap pada saat rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR dengan Gubernur Bank Indonesia di saat itu, yaitu J. Sudrajat Jiwandono pada tahun 1993. Pada saat itu, anggota dari Komisi 7 yang berasal dari fraksi karya pembangunan bernama A.A. Baramuli mengungkapkan sebuah fakta bahwa adanya kemungkinan penyelewengan uang dalam jumlah besar dalam kasus kredit yang diberikan oleh Bapindo kepada Edith Tansil tanpa adanya jaminan yang jelas. Lalu dari rapat ini juga, tiba-tiba terbongkar banyak sekali proyek-proyek fiktif yang dijalankan oleh Edith Tansil. Dan sejak isu ini mencuat, salah satu anak presiden masa orde baru yang berinisial T, yang merupakan rekan kerja Edith Tansil, langsung menarik bagiannya di GKG dan perusahaan tersebut langsung dia tinggalkan begitu saja sepenuhnya kepada Edith Tansil. Dia hanya mengambil bagiannya dia doang. Nah, akhirnya dari rapat tersebutlah kasus Edith Tansil ini mulai terungkap. Nah, di saat itu Edith Tansil langsung dijemput dan dibawa ke pengadilan Jakarta Pusat dan terbongkarlah kalau sudah terjadi pembobolan uang negara sebesar 430 juta USD atau setara 1,3 triliun rupiah yang dilakukan oleh Edith Tansil. Nah, lalu atas perbuatannya tersebut, akhirnya Edith Tansil dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun lamanya. Dan dia juga dituntut uang pengganti sebesar 500 miliar rupiah serta denda 30 juta rupiah dan aset-aset yang dia miliki semuanya ikut disita. Namun di dalam kasus ini, tidak hanya Edith Tansil yang mendapatkan hukuman. Fonis juga dijatuhkan kepada para petinggi Bapindo yang mana ya para petinggi Bapindo ini dicurigai berskongkol dengan Edith Tansil untuk melancarkan aksi korupsinya ini atau aksi pembobolan dana tersebut. Salah satunya yaitu Subekti Ismaun yang dihukum 6 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah. Nah, lalu ada F. Bambang Kuncoro dihukum 4 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Nah, lalu selanjutnya ada Syah Rizal dihukum 6 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah. Lalu yang terakhir, yang bernama Tawil Herioto dihukum 8 tahun dengan denda 30 juta rupiah. Nah, jadilah di saat itu mereka dijebloskan ke dalam penjara. Namun, penjomblosan Edith Tansil ke dalam penjara ini tidak berlangsung lama karena Edith Tansil berhasil melarikan diri. Bagaimana nih cerita tentang Edith Tansil melarikan diri? Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Kaburnya Edith Tansil dari penjara ini sudah direncanakan dengan sangat rapi, geng. Yang mana di saat itu, sehari sebelum dia kabur, yaitu tepat pada Jumat tanggal 3 Mai 1996, Edith ini sempat membicarakan rencananya untuk kabur dari LP Cipinang dengan salah satu komandan. Nah, namun di sini tidak disebutkan ya yang dimaksud komandan itu siapa. Lalu singkat cerita, keesokan harinya, di hari Sabtu tanggal 4 Mei 1996, akhirnya disepakati untuk menyediakan mobil carry milik Edith Tansil sebagai transportasi untuk membawa Edith Tansil kabur keluar dari LP Cipinang pada jam 18.30. Nah, di saat itu, Edith Tansil itu kabarnya diselundupkan dari penjara tersebut. Berhasilnya kabur Edith Tansil ini dicurigai adanya kerjasama dengan penjaga pintu LP Cipinang yang dianggap tidak memeriksa mobil tersebut saat keluar. Karena di saat itu, mereka mempercayai seorang komandan yang membawa mobil tersebut dengan aman. Jadi, tidak perlu diperiksa. Ya, standarnya lah. Kayak misalkan mobil anggota, mobil pejabat gitu ya. Ketika dilihat ada platnya atau orangnya mungkin langsung, nah, biasanya para penjaga itu malah percaya-percaya aja gitu. Nggak mau memeriksa atau menyelidiki lebih lanjut gitu. Ya, namanya juga privilege jabatan gitu kan. Jadi, selalu mendapatkan hak spesial. Ada fakta yang menarik nih, geng. Sebenarnya, Edith Tansil ini sudah terbiasa gitu ya. Dia itu keluar masuk LP Cipinang karena harus menjalani pengobatan jantung di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Tapi biasanya, kalau dia ke rumah sakit, selalu dikawal oleh petugas kepolisian dan juga sipir. Tapi entah bagaimana ceritanya, di saat Edith Tansil sudah merencanakan dia ingin kabur, tiba-tiba dia ke rumah sakit malah tidak ditemani atau tidak dikawal oleh pihak kepolisian dan juga sipir. Nah, dari isu yang beredar, itu dikatakan kalau Edith Tansil ini memberikan uang rokok kepada seseorang yang berwenang di sana agar dia bisa keluar tanpa pengawalan. Nah, hal ini penyebabnya karena Edith Tansil ini mungkin hubungannya sudah terlalu dekat dengan pihak sipir penjara. Jadi dianggap sudah biasa. Nah, jadilah di saat itu Edith Tansil tidak pernah kembali lagi ke LPC Pinang dan membuat panik semua pihak. Kepala LPC Pinang saat itu baru melaporkan kaburnya Edith Tansil ini kepada Dirjen Permasyarakatan dan Kakanwil Departemen Kehakiman DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 7 Mei tahun 1996. Hebohlah di saat itu semua pemberitaan memberitakan tentang kaburnya seorang mega koruptor dengan nilai kerugian negara yang benar-benar besar. Nah, di tengah kepanikan otoritas Indonesia di saat itu banyak rumor yang mengatakan kalau Edith Tansil ini kabur ke luar negeri. Ada yang mengatakan ke Australia ada juga yang mengatakan kalau dia tinggal di Amerika Serikat. Nah, namun terakhir kali ada yang mendeteksi Edith Tansil ini sebenarnya berada di Cina yaitu dia pulang ke kampung halamannya ke daerah Fujian. Pernyataan ini juga didukung oleh Kejaksaan Agung yang pernah mendeteksi keberadaan Edith Tansil yang ada di Fujian. Nah, namun walaupun Kejaksaan Agung pernah mendeteksi keberadaan Edith Tansil ini tapi laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh otoritas Indonesia. Kemana kah perginya Edith Tansil? Benarkah dia ke Cina? Nah, singkat cerita nih geng. 17 bulan selepas Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebuah lembaga suwadaya masyarakat yang bernama Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara mengeluarkan laporan tentang Edith Tansil. Lembaga tersebut menemukan fakta bahwa Edith Tansil ternyata benar-benar berada di Fujian, China. Di sana dia masih melanjutkan bisnis birnya geng. Dia masih mengelola pabrik birnya di Fujian melalui sebuah perusahaan yang bernama Golden Key Brewery yang ada di Cina. Nah, dan ternyata laporan tersebut didengar oleh pihak otoritas Cina. Yang mana pihak otoritas Cina di sini sangat-sangat marah dengan isu tersebut. Pemerintah pusat Cina merasa sangat geram dan langsung merespon keesokan harinya. Melalui juru bicara kementerian luar negeri yang saat itu bernama Zhou Bangzou langsung membantah isu tentang keberadaan Edith Tansil. Bahkan mereka mengatakan kalau tidak ada orang Indonesia yang bernama Edith Tansil yang berinvestasi di Cina. Dan pabrik tersebut dijalankan oleh sepenuhnya pengusaha keturunan Cina katanya. Nah, ini memang agak sedikit ambigu ya geng ya. Karena kalau ditarik lagi ke belakang, ya memang Edith Tansil ini bukan asli dari Indonesia. Bahkan keluarganya itu ya adalah orang yang cukup terkenal di Cina sana. Di dalam situasi ini Edith Tansil seolah-olah dilindungi oleh pemerintah Cina karena kedekatan keluarganya dengan pihak pemerintah Cina. Setelah Edith Tansil kabur pada tanggal 4 Mei tahun 1996 dia benar-benar pergi ke Cina dan menetap di sana dan kembali menjadi seorang konglomerat. Nah, terus ada sebuah informasi nih dari seorang jurnalis media Tirto. Mereka berhasil menemukan jejak Edith Tansil yang mana menurut mereka semua dugaan masyarakat selama ini yang mengatakan kalau Edith Tansil itu hidupnya nggak tenang jadi buronan menyamar ganti nama gitu ya sampai operasi plastik segala itu nggak benar semuanya. Edith Tansil saat ini hidup normal seperti kita hanya saja nasibnya beda dia jauh lebih kaya gitu ya. Dia hidup di Cina sana sebagai seorang konglomerat besar. Bahkan nih jika kita mencari di situs pencarian milik negara China seperti Baidu Shen Ma dan juga Shogo dengan mengetik nama Chen Zihuang yang merupakan salah satu nama Tionghoa dari Edith Tansil maka nanti akan muncul ratusan informasi mengenai Edith Tansil di sana. Nah, lalu geng Cina mengalami karmanya sendiri. Edith Tansil juga pernah membobol Bank Cina. Hal ini terjadi setelah 10 tahun dia kabur dari Cipinang. Sebuah media lokal Tiongkok menulis tentang kasus Edith Tansil yang mengelabui Bank of China. Skema penepuan yang dilakukan oleh Edith Tansil di Cina itu hampir sama dengan yang dia lakukan di Indonesia. Seperti yang gue informasikan sebelumnya kalau Edith Tansil ini memiliki banyak sekali koneksi dengan para pejabat yang ada di Cina. Pada kasus ini Edith Tansil itu meminjam uang dari Bank of China dengan total 389,92 juta yen pada tahun 2002 atau kurang lebih setara dengan 791 miliar rupiah. Nah, berbeda dengan kasusnya yang ada di Indonesia ketika meminjam kepada Bank Bapindo sebesar 1,3 triliun itu tanpa jaminan apapun gitu. Dipinjam cuma-cuma doang. Jadi dia kabur tanpa ada kerugian. Nah, kalau di Cina dia ini menjaminkan beberapa hektare tanah dan dua pabrik miliknya yang ada di putian yaitu pabrik Golden Key Brewery dan Golden Key Glass sebuah pabrik kaca gitu. Namun setelah dia meminjam ternyata Edith Tansil tidak membayar kewajiban kreditnya. Nah, oleh karena itu akhirnya Bank of China langsung menyeret Edith Tansil melalui jalur perdata. Di dalam gugatan Bank of China ini ternyata pengadilan memenangkan gugatan pihak bank dan semua aset Edith Tansil itu disita. Lalu pihak pengadilan langsung dengan segera melakukan proses pelelangan atas harta Edith Tansil yang disita. Lalu Edith Tansil tuh gak menyerah gitu aja. Dia langsung mengajukan banding. Dia meminta waktu untuk bisa menyelesaikan soal utang-piutang tersebut. Nah, karena adanya niat Edith Tansil untuk melunasi utang tersebut akhirnya pihak pengadilan dan pihak bank memberikan keringanan. Nah, di saat itu Edith Tansil menyetujui kalau dia harus menyetor 2-6 juta yen ditambah dengan penyerahan aset tanah seluas 325 hektare yang nominalnya senilai 30 juta yen. Dan penyerahan itu selama tanggal 31 Oktober tahun 2003 sampai dengan 21 Desember tahun 2004. Dan pada tahun 2005 bank kembali memberikan keringanan terhadap Edith Tansil yang mana dia tidak perlu membayar bunga banknya. Dia hanya perlu membayar pokoknya doang. Tapi di dalam kasus ini lagi-lagi Edith Tansil ini memang licin sekali. Dia membohongi pihak bank lagi. Dia benar-benar tidak membayar sedikit pun hutang-piutangnya geng. Dia membiarkan hal tersebut berlarut-larut. Dan setelah 3 tahun berlarut-larut Bank of China pun akhirnya menyerah. Mereka melimpahkan kasus ini kepada Great Wall Asset Management yang mana ini merupakan sebuah lembaga keuangan negara yang menangani aset-aset yang bermasalah dari kredit macet bank-bank komersial yang ada di China. Nah lalu pengacara dari Great Wall Asset Management yang bernama Zen Decheng menyebutkan penangguhan penyitaan aset oleh Edith Tansil adalah cara cerdik Edith Tansil untuk mengakali keputusan pengadilan. Jadi sengaja diulur-ulur sama dia. Lalu Great Wall pada tanggal 28 September tahun 2005 itu meminta pihak pengadilan pujian agar bisa menunjuk dua kurator untuk menaksir valuasi aset dua pabrik dari Edith Tansil di Putian. Nah tetapi dalam kasus ini Edith menolak hasil kurasi tersebut. Dia mengatakan kalau lembaga kurator yang ditunjuk oleh pengadilan itu tidak memenuhi syarat sehingga dia tidak terima dengan nilai taksiran aset dia yang dianggap terlalu rendah. Nah akhirnya kasus ini semakin amburadul aja. Seolah-olah China mendapatkan karmanya sendiri karena menyembunyikan Edith Tansil dari pihak otoritas Indonesia. Lalu bagaimana Bank of China bisa percaya begitu aja dengan Edith Tansil? Peminjaman kredit yang dilakukan oleh Edith Tansil itu kan gede banget geng. Nah menurut pengacara dari Great Wall Asset Management yaitu Zheng Decheng dia mengatakan Edith Tansil ini mengajukan kredit dalam jumlah besar dengan menjual status dia sebagai orang yang dekat dengan pemerintah Cina. Sehingga Bank of China percaya dengan Edith Tansil. Nah Edith ini adalah tipikal orang yang berusaha melakukan berbagai cara agar uang yang dia dapatkan itu bisa dialihkan ke kantong pribadinya. Dia tidak peduli perusahaannya file it terus pemerintah mengaku sisi asetnya yang penting fresh money-nya sudah dia dapatkan. Hal ini sebenarnya sudah pernah terjadi namun entah kenapa seolah-olah Cina tidak belajar dari kejadian-kejadian di masa lalu yang berhubungan dengan Edith Tansil. Jadi pada tahun 1991 tepat pada bulan Oktober gitu Edith Tansil ini pernah membangun Fozo Golden Key Motorcycle yaitu sebuah pabrik yang ditunjuk oleh pemerintah Cina sebagai penggerak industri otomotif nasional dan memproduksi sekitar 25.000 unit per tahun untuk didistribusikan ke 29 provinsi. Nah kepercayaan yang diberikan kepada Edith Tansil ini ternyata dikecewakan karena anehnya nih ya mulai dari tahun 1991 pabrik ini berjalan sampai dengan 1999 perusahaan tersebut selalu merugi yaitu sekitar 10 juta yen per tahun atau setara dengan 20 miliar per tahunnya. Nah hal ini membuat pemerintah Cina jadi tidak percaya dengan Edith Tansil. Lalu dari hasil penyelidikan ternyata semua perusahaan yang dikelola oleh Edith Tansil di Cina itu terbelit kondisi yang mirip banget yaitu masalah perkreditan masalah hutang-hutang yang tidak terselesaikan. Nah ibaratnya nih ya simpelnya Edith Tansil ini membangun sebuah perusahaan lalu melakukan penarikan secara terselubung alias korupsi di perusahaan sendiri yang mana nantinya perusahaannya itu akan bangkrut kreditnya macet lalu mau tidak mau perusahaannya ini bakal disita dan dilelang. Nah hasil dari lelangan tersebut lah yang nantinya akan menuntup biaya hutang serta pajaknya. Nah skema Edith Tansil ini adalah sebuah skema yang cerdik yang dimana Edith Tansil terbebas dari semua pajak perusahaan karena perusahaannya dianggap failit sudah dilelang ya mau tidak mau pajak perusahaan Edith Tansil ini itu malah ditanggung oleh Bank of China dan Great Wall karena kan sudah disita gitu. Nah Edith Tansil langsung mendapatkan fresh money alias uang mentahnya. Nah setelah lebih dari 4 tahun bersengketa akhirnya Edith Tansil ini pun menyerah. Ya ini antara dia nyerah atau mungkin sudah puas gitu ya. Tapi yang jelas pabrik bir milik Edith Tansil itu akhirnya diakuisisi oleh kompetitornya yaitu Fujian Suenjin Beer lalu sementara pabrik kacanya diambil alih oleh Great Wall dan berganti nama menjadi Fujian Great Wall Washing Glass lalu pada tanggal 27 September tahun 2008 semua aset dari Edith Tansil yang ada di Fujian itu dilelang oleh negara dan diketahui keberadaan Edith Tansil itu ada di Fucheng Kabupaten Hengshui Provinsi Hebei dan kabarnya nih ya Edith Tansil setelah tinggal di Fucheng itu sempat membangun bisnis baru dan bekerjasama dengan pemerintah di Fucheng nah namun kabar ini tuh masih kabar salah seorang pengusaha yang ada di Fucheng mereka mengatakan kalau bisnis yang melibatkan Edith Tansil dan pemerintah Fucheng itu hanyalah sebuah bisnis fiktif jadi gak ada bisnisnya nah akhirnya jejak Edith Tansil sampai sekarang tidak ditemukan di Fucheng sekalipun Edith Tansil juga tidak ditemukan lalu bagaimana nih perasaan masyarakat Fujian karena Edith Tansil dan keluarganya dikenal sangat dermawan kepada mereka nah ternyata geng sejak tahun 2010 Fujian Suenjin Beer yang tadinya merupakan milik Edith Tansil nah sejak diakusisi ternyata tidak lagi menggunakan pabrik lama atau pabrik bekas dari Edith Tansil dulu sepertiga dari gedung pabrik lama itu dirobohkan dan menjadi putian art museum pada tahun 2018 nah walaupun sudah dirobohkan tapi ada beberapa sisa bagunan pabrik yang ada di sana yang tidak dirobohkan dan sengaja dijaga karena bagi masyarakat putian pabrik tersebut punya arti tersendiri punya kenangannya tersendiri walaupun Edith Tansil ini banyak bermasalah dengan pemerintah ternyata bagi masyarakat di sana Edith Tansil ini adalah sosok yang dermawan dan banyak membantu warga terutama membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar kehadiran Edith Tansil dan keluarganya merubah masyarakat di sana yang tadinya hanya bertani akhirnya berubah ekonomi mereka menjadi berbasis industri bahkan ada sebuah plakat yang ada di pintu museum yang bahkan jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kayak gini pabrik bir tua ini adalah memori sebuah generasi tan telah mengganti warna bir dalam kehidupan banyak orang membuat kenangan tua ini terus berlanjut nah tan yang dimaksud tersebut adalah nama warga Cina dari keluarga Tansil nah walaupun demikian Edith Tansil ini terlihat seperti Robin Hood bagi warga di sana namun merugikan negara dengan jumlah yang cukup fantastis sampai saat sekarang ini keberadaan Edith Tansil tidak pernah ditemukan selamat menikmati selamat menikmati